Assalamualaikum ketemu lagi sama Telisa nah kali ini Telisa lagi belanja di warung sayur dan ini dia belanjaan Telisa hari ini Telisa beli setengah kilo sayap ayam tempe, cabai bumbu dapur terus ada tomat sayur asem bumbu racik sayur asem dan juga jaruk limau nah selanjutnya Telisa mau bikin bumbu buat ungkep ayam ini bumbu dapurnya kita bongkar dulu terus kita kupas-kupasin deh bunyit jahe kayak gitu ya nah ini Telisa mau ambil dulu bumbu lainnya di kulkas yang tadi enggak Telisa beli kebetulan masih ada sisa di kulkas nah ini dia udah siap bumbu ungkep ayamnya ada kemiri, bawang putih, bawang merah kunyit dan jahe terus mau Telisa tambahin ketumbar bubuk secukupnya lada secukupnya terus kaldu ayam micin dan gula merah biar nanti goreng ayamnya ada rasa manis-manisnya sedikit terus langsung aja deh kita ulek ya perbumbuannya nah ini bumbunya udah halus Telisa mau geprek lengkuas dan juga serai nah selanjutnya Telisa mau cuci sayap ayam yang tadi kita beli ini Telisa beli setelah kilo harganya 23 ribu kita cuci dulu ya nah setelah sayap ayamnya kita cuci sampai bersih ini langsung aja Telisa mau ungkep kita masukin ke wajan terus tambahin bumbu yang tadi udah diulek tambahkan air secukupnya kita aduk dulu biar bumbunya merata terus kita ungkep sampai ayamnya mateng ya nah sambil nunggu ungkepan ayamnya mateng Telisa mau lanjut siap-siapin masakan lainnya Telisa masaknya di depan sini karena supaya kalau ada yang beli tuh cepat gitu ngelayaninnya selanjutnya ini Telisa mau potong-potongin tempe jadi tempenya mau digoreng aja Telisa potongnya lumayan agak tebal nah selanjutnya Telisa mau siangin sayur asem kita pilihin dulu ya perdaunan ini ada daun tangkil nah untuk yang keras-kerasnya Telisa pisahin tempatnya di tempat yang lain kayak macang panjang terus labusim jagung gitu Telisa pisahin sama perdaunan nah ini asemnya pakai asem kamal ini dia udah siap eh tapi tiba-tiba anak Telisa tuh katanya dia pengen main keseberang di seberang kan banyak anak-anak tuh yang lagi main jadi Telisa anterin dulu dia terus Telisa lanjut lagi masak nah selanjutnya Telisa udah siapin bahan untuk nyambel ini cuma ada bawang merah bawang putih cabai dan tomat ini ungkep ayamnya udah mateng nih kayaknya jadi mau langsung Telisa angkat ya nah ini sisa ungkepan ayamnya Telisa tambahin lagi jadi ini mau Telisa pakai untuk ngebumbuin tempe jadi tempenya akan kita rebus sebentar ya biar bumbunya meresap dan rasa tempenya jadi lebih enak nah ungkep tempenya udah selesai sekarang langsung aja Telisa mau panasin minyak kita akan goreng ungkepan tempe dan juga ayamnya ya kita goreng dulu tempenya sampai masak nah kalau udah kecoklatan kayak gini tinggal diangkat aja terus ini kita goreng lagi ayamnya sampai mateng ya nah ini langsung aja deh karena udah mateng langsung kita angkat selanjutnya kita goreng sambal goreng sampai mateng nah kalau udah mateng langsung kita masukin ke ulekan kayak gini terus kita ulek sambalnya ya jangan lupa tambahin gula merah kaldu ayam micin dan ulek deh wah ini sambalnya enak banget sih dan cocok banget buat ayam goreng dan tempe goreng nyambel udah selesai selanjutnya telisa mau bikin sayur asem nah ini telisa masukin dulu bahan-bahan yang direbusnya lama kayak melinjok jagung terus labusim kacang dan asem kamalnya kalau udah mendidih baru kita masukin daun melinjoknya ya terus telisa pakein bumbu racik aja bumbunya tapi telisa tambahin lagi micin dan juga garam nah ini sayur asemnya udah mateng langsung aja telisa sajikan karena nasi dan yang lainnya udah mateng tinggal kita makan deh nah nah dia masakan telisa udah mateng semua langsung aja kita makan ya ini ada ayam goreng sambal tempe goreng ada lalapan timun dan terong dan juga pelengkapnya sayur asem wah ini sih masakan yang nikmat dan telisa gak sabar banget pengen cepet makan apalagi ada sayur asem yang masih panas dan seger banget ini hmm hayu guys kita makan helak nah ini dia tukan kalian pasti pada laparkan lihatnya sekarang telisa mau makan dulu kita ciwit si sayap ayam yang super crispy garing lembut dan enak terus kita cocok sambal Masya Allah siang siang di tengah terik panas matahari telisa makan sendirian ya Allah tena naun ya soalnya suami telisa lagi kerja jadi telisa makannya sendirian dulu penting sebah karena betul sayur asem manis sedap seger Masya Allah nikmat mana lagi yang kau dustakan yaudah sadaya kalian semua geram masak geram makan kayak telisa biar gendut telisa mau lanjut makan sendirian ya terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video telisa yang super receh ini semoga videonya bermanfaat dan menghibur nanti keman kapan kalau sempet telisa mau bikin lagi video videonya telisa enggak tahu kenapa lagi apa ya lagi capek soalnya kan belum lama baru pindahan ke tempat baru yang disini udah lama sih udah sebulan tapi capek beberesnya tuh masih berasa bahkan ini enggak ada rapihnya sih sebenarnya tapi capek aja gitu guys aneh inti nama males yaudah ya terima kasih bye 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 oh